Pertanyaan bang soal polemik Sintayong belakangan ini, coba komentarnya apa? Sintayong tuh harus dipecat Ya, legenda timnas Indonesia Anjas Asmara menilai ada baiknya PSSI memecat Sintayong dari kursi pelatih skuad Garuda Penilai itu muncul karena dalam pandangannya Sintayong gagal mendongkrak kualitas timnas Indonesia Ya, kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024 Sejauh ini banyak pencinta sepak bola di tanah air yang berharap PSSI segera memperpanjang kontrak pelatih 53 tahun tersebut Ya, pencinta sepak bola nasional melihat Sintayong telah memberikan progres yang optimal kepada timnas Indonesia Sebut saja melaluskan timnas Indonesia untuk pertama kalinya kepas segugur Piala Asia hingga mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda Namun, sederet hasil di atas belum cukup membuat puas Anjas Asmara sang legenda timnas Indonesia di era 1970-an Dalam wawancaranya dengan pengamal sepak bola tanah air Tommy Welly Anjas Asmara mengatakan belum cukup puas dengan kualitas Sintayong menangani timnas Indonesia Apa yang dikerjakan Sintayong selama 4 tahun ini? Minta naturalisasi sudah diberikan, tapi permainan membosankan Malah para kirbus yang gak bisa membuat anak-anak kita bikin gol, malah kebobolan gol yang banyak Kata Anjas Asmara Yang menurut legenda timnas Indonesia tahun 1970-an itu, kepelatihan Sintayong tidak ada hasil sama sekali Padahal minta pemain naturalisasi sudah diberikan, tapi justru hanya bisa parkir bus dan kebobolan banyak Yang juga mengukapkan Ini semua salah Sintayong Anak-anak tidak diberikan kepintaran apa-apa, kecuali fisik saja diutamakan Tapi sekilatau otak sepak bola-nya tidak dilatih Sesumbar sudah level Asia, tapi kalah terus Menangnya cuma dari tim kacangan ASEAN Ujar Anjas Asmara Ya, legenda timnas Indonesia Anjas Asmara juga menyebut Bahwa Sintayong hanya melatih fisik saja, tapi tidak melatih kepintaran anak asuhnya Sesumbar level Indonesia sudah Asia Nyatanya, Sintayong hanya bisa menang, cuma dari tim ASEAN saja Pertanyaan Bang Tunggal, polemik Sintayong beragangan ini, coba komentannya apa Sintayong itu harus dipecat Yang bilang Masya Sintayong out, mamatnya yang out, Sintayong stay Pas the process, jadi kayak Sintayong stay Sintayong stay Apa yang direkomendasikan dari Justin itu Justin ini pemain bola bukan? Ketemu dengan sama saya, jadi Kepada yang terhormat, Pak Erick Koyer Sebagai agar maaf yang tidak judulnya Saya berserta banyak sekali fans timnas Indonesia Kami memohon agar kontrak Sintayong diperpanjang Ya, tak cuma Keisuke Honda yang mengakui perkembangan sepak bola di bawah asuhan Sintayong Namun penyerang legendaris timnas Indonesia Bangbang Pamungkas juga melayangkan pujaannya untuk pekerjaan Sintayong Tapi kita bicara dalam gambaran lebih besar menurut saya timnas ini proses itu sudah benar Sudah benar Makanya saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti aja lah gitu Jujur saya khawatir Menurut BP, Sintayong sudah memberikan perubahan besar di sekuat timnas Indonesia Kelolosan sekuat Garuda muda ke Piala Asia 2023 Setelah 17 tahun absen menjadi salah satu buktinya Saya melihat perkembangan timnas Indonesia cukup baik Artinya setelah kita sekian lama tidak lolos Piala Asia Kini kita berhasil kembali lolos Katanya dalam sinar bersama kanal Youtube Spot 77 Ya, lelaki yang akrab di Sapa BP itu kurang sepakat dengan pendapat sejumlah pihak yang menyebut bahwa Sintayong Telah gagal dan sudah saatnya didepak dari kursi pelatih timnas Makanya saya khawatir kalau ada suara-suara yang mengatakan bahwa Sintayong diganti saja Jujur saja saya khawatir Karena pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan solusi yang tepat Ujarnya BP masih sangat percaya masa depan timnas Indonesia dibawa asuan Sintayong sangat cerah Dia berharap sang juru taktik bisa mendapatkan prestasi dalam waktu dekat Agar bisa memenuhi dehaga pecinta sepak bola di tanah air Kalau ada orang bilang bahwa ini saatnya dia diganti Menurut saya belum Saya percaya dengan Sintayong Ujar yang mengerti dengan sepak bola Tapi kita bicara dalam gambar yang lebih besar menurut saya timnas ini proses itu sudah benar Makanya saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti saja lah gitu Jujur saya khawatir Ya desas-desus tentang Sintayong yang mendapat tawaran dari negara lain rupanya dikomentari oleh legenda Jepang Kaisuke Honda Menurut mantan pelatih Kampoja tersebut Sintayong bisa dibilang sukses melatih sekuat timnas Indonesia Sintayong diketahui sudah menjadi pelatih timnas Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun lamanya Dalam hal ini ia sudah dikontrak oleh PSSI sejak akhir tahun 2019 lalu Ya selama kurun waktu tersebut Sintayong sudah berhasil merubah sepak bola Indonesia Menjadi jauh lebih baik bila dibandingkan dengan era pelatih timnas sebelumnya Bahkan dia menjadi pelatih pertama yang berhasil membawa semua kelompok umur timnas Indonesia lolos ke ajang pihak Asia Kini kualitas sepak bola Indonesia pun sudah diakui oleh banyak pihak Salah satunya adalah legenda sepak bola Jepang Ia adalah Kaisuke Honda Menurut Kaisuke Honda, Sintayong sangat layak diperpanjang Apalagi pendukung supporter Indonesia sangat mendukung langkah tersebut Ya mantan AC9 tersebut bahkan secara terang-terangan memuji kualitas dari timnas Indonesia Sintayong Timnas Indonesia saat ini sudah menjelma menjadi kekuatan yang sangat berbahaya di kawasan ASEAN Mereka sekarang sudah cukup komplit Indonesia juga adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya Soal kualitas, mereka punya pemain yang lekap Ujar Kaisuke Honda dilansir dari The Tau 247 Ya lalu bagaimana tanggapanmu akan hal ini? Setujukah kamu dengan apa yang diutarakan oleh Kaisuke Honda? Apakah Sintayong layak diperpanjang? Sub indo by broth3rmax Terima kasih.